Intro Hai Sohabet Brandly, pada kali ini kita akan membahas materi genetika Mari kita perhatikan gambar Disitu adalah gambar kromosom seperti tersasih dalam gambar ada nomor 1, 2, dan 3 Pertanyaannya, bagian yang mengandung gen adalah Baik untuk pembahasannya Kita akan menjelaskan dulu bagian-bagian dari kromosom Yang pertama Telomer Yang kedua Lengan kromosom Yang ketiga Sentromer Telomer Merupakan istilah yang menunjukkan daerah terujung pada kromosom Telomer berfungsi untuk menjaga stabilitas bagian terujung kromosom Agar DNA di daerah tersebut Tidak terore dan menghalangi bersambungnya ujung kromosom yang satu dengan kromosom yang lain Karena pentingnya telomer Seli yang telomer kromosomnya mengalami kerusakan Umumnya segera mati Kemudian Yang kedua Lengan kromosom Bagian lengan ini adalah bagian Badan utama kromosom Yang mengandung kromosom dan gen Di lengan kromosom ini terdapat lokus gen Yang di dalamnya terdapat gen-gen yang berfungsi Sebagai pembawa sifat keturunan atau hereditas Lengan dibungkus oleh selaput tipis Dan di dalamnya terdapat matriks Yang berisi cairan bening Yang memiliki Yang mengisi seluruh bagian lengan Cairan ini mengandung benang-benang halus berpilin Yang disebut Kromonema Bagian kromonema yang mengalami pembelahan disebut Kromomer yang berfungsi untuk Membawa sifat keturunan Kemudian Sentromer Sentromer merupakan bagian kepala kromosom Berbentuk bulat Yang merupakan kromosom Dan membagi kromosom menjadi dua lengan Sentromer yaitu bagian kromosom Yang tidak bisa menyerap warna Bagian ini merupakan penyemintaan pertama Pada kromosom yang khusus dan tetap Darah ini disebut dengan Kinetokor Yaitu suatu protein struktural Yang berperan dalam Pergerakan kromosom Selama berlangsung pembelahan sel Kinetokor merupakan Tondolan dekat sentromer Yang berfungsi Untuk melekat pada benang Spinder Kembali ke pertanyaan Bagian yang mengandung Gen adalah Pada gambar di atas Yang mengandung gen Itu adalah nomor Dua Jadi bisa disimpulkan Bagian Yang Mengandung Gen Adalah nomor Dua Baik Cukup sekian Sahabat Brindley Sampai ketemu di soal berikutnya Terima kasih Sampai ketemu